Intro Sejumlah hotel di Sumarang menaati anjuran pemerintah yang tidak memperbolehkan menggelar acara khusus perayaan tahun baru 2021 seperti tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah Hotel Ciputra Sumarang yang hanya mengadakan acara table dinner secara sederhana. Biasanya perhotelan menjadi salah satu tempat favorit masyarakat yang ingin menikmati malam pergantian tahun di mana perhotelan memfasilitasi dengan adanya pesta kembang api, table dinner, serta pertunjukan musik. Berbeda pada tahun ini, berdasarkan anjuran pemerintah terkait larangan untuk tidak mengadakan pesta pergantian tahun yang berpotensi mengundang masa. Larangan tersebut sebagai bentuk upaya penjagaan penularan COVID-19 pada masa pandemi. Salah satu hotel yang tidak mengadakan pesta bergantian tahun, yakni Hotel Ciputra Sumarang. Pihaknya mengakui sangat mendukung dengan adanya anjuran pemerintah tersebut, sehingga nantinya tidak ada pesta seperti tahun sebelumnya. Hanya ada acara table dinner yang digelar secara sederhana. Kita tetap mendukung kebijakan pemerintah kota dan juga pemerintah negara Republik Indonesia untuk tidak mengadakan keramaian dan tidak berkerumun. Jadi Hotel Ciputra Sumarang sangat senang tetap buka saat malam tahun baru. Untuk perayaan pun juga kita lebih intim gitu. Lebih juga hangat untuk keluarga dan untuk teman-teman aja. Kita dalam kelompok kecil, kita hanya menyelenggarakan dinner aja atau makan malam aja. Dan itu jam 10 kita sudah selesai. Kalau untuk sebelumnya, apakah sudah ada rencana event sebelum adanya pembatasan ini? Sebelumnya memang kita melihat dulu keadaan. Jadi memang tidak terburu-buru untuk merayakan atau membuat suatu event dalam keadaan pandemi sekarang ini. Jadi memang Hotel Ciputra Sumarang menunggu perintah dari bagaimana sih Pemkot kota Sumarang sendiri jalannya seperti apa, seperti itu. Jadi kita tetap patuh, tidak ada pembatalan juga. Tetap dari awal kita sudah mengeset untuk hanya perayaan kecil saja dan tidak ada pesta kembang api. Seperti tahun-tahun sebelumnya, yang kita ketahui Ciputra itu selalu menggelar pesta besar-besaran dan juga kembang api terbesar di Simpang 5. Tapi tahun ini kita karena sedang pandemi, kita mengikuti protokol kesehatan dan juga peraturan pemerintah. Meski diperbolehkan tetap buka dan menerima tamu, namun pada malam berganjian tahun, acara table dinner tetap dibatasi dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap memakai masker. Anggria Fasafa melaporkan. Terima kasih telah menonton!